Oke, dan teman-teman hari ini kita akan belajar seperti biasa ya, tidak ada pilihan, empat tata bahasa. Lah, pada kemana anak-anak? Terimbulannya kok tinggal kamu doang, Pak? Oh, take video, oke. Oke lah. Oke, hari ini kita akan belajar empat tata bahasa, teman-teman. Yang pertama, Kobuni, lalu apa lagi? Den Cokhata, lalu Dhani, Dhani keluar sih, dan ngapain dia muncul di Perkoreaan? Lalu terakhir ada Nandako, gitu kan. Ini lumayan ragariwusi gue nih, yang enak cuma Kobuni doang kayaknya nih. Oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Ya, sebenarnya kalau lagi ngajar tata bahasa itu, kita tuh pertama tuh harus mulai dari warming up. Warming upnya tuh dalam arti, si tata bahasa ini dipakainya di mana aja sih, saya ngasih situasi dengan perempuan kayak gini. Tapi itu kalau hitungan, tata bahasa diajarkan dalam waktu satu jam. Nah, ini satu jam 40 menit, isinya apa ya, rekon 4, tata bahasa. Jadi akhir pun kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk latihan. Makanya nanti dengan buku yang sama, setidaknya ini dijadikan 4 SKS, gitu. Oke, nah jadi, tolong sadari saya, kita belajar si Kobuni itu 15 menit. Kalau saya udah kelamaan, saya udah 15 menit gitu ya, jadi bahas semua. Jadi masing-masing tata bahasa saya dijelaskan 5 menit, latihannya 5 menit. 15 menit, 5 menit gitu ya. Yang pertama kita punya Kobuni, teman-teman di sini. Coba Jeffrey baca A, Saifulsi baca B. Di sini teman-teman, si Jeffrey bilang, Eh, si artis itu, pemain film ya. Pemain film itu, Ireo katanya adiknya pembawa acara Kim Juyang loh, gitu. Oh ya? Iya. Deku Boni, 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 Deku Boni. Setelah mendengar sebuah faktanya, jadi setelah dengar gitu ya, atau setelah dikasih tahu, ternyata mereka mirip ya, gitu. Jadi setelah dengar, eh dia itu, ulan itu adiknya itu loh. Apa? Sebenarnya si de Jessica. Oh, masa iya gitu kan? Iya. Oh iya, pantesan ya. Kok mirip ya ternyata ya, gitu. Jadi setelah kamu dengar, setelah aku dengar kamu ngomong gitu, oh ternyata mirip ya. Ya ulan coba, bose. Bose yang tak mau bunyi, aku tak mau ngomongin. Setelah naik bunyi, eh ternyata tak apa, kalau naik, jadi aku cepatnya turun naik. Iya gitu kan, jadi bose, Deku Boni, jadi setelah aku naik, itu kan naik, kemudian di, jadi, jadi go-nya itu kan, jadi go-nya itu kan kemudian ya, naik, kemudian diamati. Loh, baru sadar gitu, oh ternyata aku naik, salah naik gitu kan ya. Ya udah akhirnya buru-buru, apa namanya turun. Jadi dilakukan, kemudian diamati, akhirnya ternyata ada satu fakta begini, gitu ya. Teman-teman, jadi harus dirasa, dialami, terus di, dialami setelah, jadi setelah dialami itu ada hal apa gitu, hasilnya apa. Oke, coba berikutnya. Iya, iya, apa nih, cowmen, cowmen mula nende. Oke, setelah tahu dan diamati lah, gitu. Katanya, iya, beliau itu ya, beliau, katanya ayahnya Cio. Oke, sampingnya video, sis, kapa sih? Apa sih? Hmm, iya, kira. Hmm, apa nih? Iya, kira, deku, uni. Iya, jadi sebenarnya kalau, maaf, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat, setelah aku dengar, terus habis itu aku amati, aku tahu sekarang, kenapa kamu marah, alasan kamu marah. Nika, wana nende, alasan kamu marah-marah, gitu. Lagi apa, PMS. Oke, jadi sebenarnya sih, teman-teman, ini kita artikan dengan, eh, setelahnya juga nggak apa-apa sih, gitu. Cuman di sini, jadi bedanya dengan setelah yang misalnya Gunasso itu, kalau Gunasso belakangnya itu adalah kejadian yang direncanakan. Bubble Mokunasso, hakyo ega, yuk. Kalau di sini, Bubble Mokubuni, di belakangnya ada sesuatu yang kita tidak sadari, gitu. Jadi sebuah peristiwa, justru lebih peristiwa, bukan sebuah tindakan, gitu. Iya kan, peristiwa lebih menunjukkan sebuah peristiwa. Jadi setelah aku naik, aku berusaha dan ada peristiwa, aku salah naik, gitu loh. Jadi tindakan yang tersebut di kalimat yang ada di belakang si boni-boni-boninya ini merupakan suatu tindakan yang tidak ditebak atau tidak direncanakan atau sebuah peristiwa, gitu. Oke, gitu ya. Jadi, drusio. Kalau A.O. Bonika itu setelah saya coba, karena kesadaran saya. Kalau ini, dia dengarnya itu nggak sengaja. Maksudnya dengan tanpa keinginan dia. Mogo Bonika setelah saya coba, setelah saya coba makan. Kalau ini setelah saya dengar, tapi orang masih tahu, gitu. Bukannya, ya. Nah, ini saya paksa pakai, Bunga. Oh, di bawah, oke. Ini handphone siapa, ya? Oh, iya. Si Patrice, ya. Jadi gitu, jadi kalau A.O. Bonika itu setelah saya dalam burung ada keinginan mencoba, gitu loh. Dulu, Bonika setelah saya coba dengar, gitu. Namanya juga A.O. Bonika setelah saya coba dengar, nikahnya itu bukan karena sama-sama setelah. Nah, kalau Deku Bonika itu bisa jadi menunjukkan dia dengarnya itu tidak dengan sengaja, gitu loh. Atau setelah kamu ngomong gitu, setelah kamu bicara kayak gitu, setelah mendengar penjelasan kamu, tapi penjelasannya itu bukan karena dia ingin Dero Buddha, gitu. Tapi kenyang Dero Yoh, gitu loh. Jadi namanya Dero Buddha sama Dero Yoh kan beda, kan? Dero Buddha kan berarti ingin mencoba, kan? Mencoba mendengar. Nah, kalau Dero Yohnya saja hanya mendengar. Tapi dengarnya itu tidak menyerapkan apakah dia ingin atau tidak ingin. Itu bisa jadi dua-duanya, gitu. Berarti ya. Kalau di sini lebih jelaskan, setelah mendengar, terus setelah aku amati, buninya itu artinya bukan mencoba, tapi mengamati. Kalau yang A.O. Bonika kan mencoba. Setelah aku dengar, terus aku amati. Nah, terus Alda setelah aku tahu, terus aku amati. Setelah aku naif, terus aku amati, ternyata begini, gitu. Ya. Jadi, buninya di sini itu bukannya dari A.O. Bon, tapi dari proses melihatnya, mengamatinya. Semoga Jeffrey mengerti, ya. Oke. Seperti ini ya, Rebun. Jadi, saya biasanya ini digunakan untuk apa sih? Untuk menyatakan setelah. Ujung-ujungnya setelah juga sih. Soalnya paling pas kalau diterjemahkan, ya sudah setelah saja. Jadi, setelah naik bis, eh ternyata, gitu loh. Jadi, setelah naik bis, eh ternyata, atau setelah naik bis, kemudian dia amati, kok saya naik salah ya? Mungkin dia baru sadar, loh kok jalurnya ke sini, gitu. Harusnya jalurnya ke kiri, gitu kan, ya. Atau dia lihat kok, pas lihat, mungkin dia pas naik, terus kiri 0,1. Padahal sih dia harusnya naiknya 0,2. Langsung dia turun lagi. Pas orang lagi mau naik, kan ada kan kejadian kayak gitu, gitu ya. Jadi, saya biasanya menerjemahkan ini hanya setelah saja. Tapi, tidak salah kalau misalnya teman-teman mau menerjemahkan setelah naik, terus dia mati, gitu. Atau setelah naik, ya ternyata pun salah naik, gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Karena di Korea itu banyak tata bahasa yang mirip-mirip, kan, ya. Jadi, kalau pun diartikan dalam bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa sama. Asal kita tahu setelahnya itu setelah dengan kondisi yang bagaimana. Bukan setelah dengan kondisi gonasso, gitu kan. Ya, babel, moko, naso, sol goji, ril, hyo, itu kan beda. Setelah makan, terus cuci, piring. Cuci piring berarti kan sesuatu yang direncanakan. Nggak bisa dipakai si goboni ini. Oh, apa? Apa namanya, babel, moko, boni, sol goji, ril, hyo, itu nggak bisa. Karena setelahnya itu, setelah yang di belakangnya, ada sesuatu kejadian yang tidak terduga. Jadi, setelah hasil pengamatan, gitu ya. Saya terjemahkan di sini dengan setelah, dan dia hanya menempel dengan kata kerja saja, teman-teman. Tidak boleh menempel dengan kata sifat. Jadi, tidak ada yepe, yepe, goboni, itu nggak ada. Apa, cako, boni, itu nggak ada, ya. Bab ke goboni, bisa goboni, opsoyo, ya, teman-teman. Tidak ada. Lalu, kalimat apa saja sih, di mana si goboni ini bisa diterjemahkan. Atau pada kalimat dalam bahasa Indonesia mana, yang mana salah satu katanya itu bisa diterjemahkan ke goboni. Nih, teman-teman. Baju ini dibeli karena suka. Setelah dibeli, terus diamati. Jadi, kok bajunya sama, ya. Sago, boni. Kadang-kadang suka kayak gitu, ya, Rebunia. Kok, sago, boni, besokannya ternyata, wah, ada yang mirip gitu kan. Nekru, dunga, nih. Singgurang, tokan, neo, gitu. Kan, kadang suka minbanghe, ya. Minbanghe itu apa ya. Jadi, canggung gitu. Karena sama. Marah sekali karena teman mengingkari janji. Eh, tapi setelah mendengar alasannya, gitu kan. Tapi mendengarnya itu bisa jadi ulang ngomong ke dia, gitu. Atau dia gak mau dengerin, ya, udah aku dengerin apa alasan kamu. Kenapa kamu memikir janji itu. Itu drobonika. Gitu. Kere, mereka. Dero cuke. Iya, kere, apa? Mute mune yakso gul anjikin goya. Mute mune yakso gul anjikin goya. Oh, terus. Ya, udah. Cerita, hmm, arasot. Terus dia cerita lagi ke teman lainnya. Loh. Hmm. Kemuti arang. Wah, weh, so. Udah baik, kan. Drobonika, gitu. Nih, atas lah denger. Jadi, kalau drobonika, berarti dia tuh ada niat mau mendengarkan, gitu. Mau coba denger, ternyata pas aku coba denger dia alasannya apa, ternyata dia kayak gini, gitu. Nah, kalau dia pakai drobonika, ya, berarti mungkin dia dengernya dari orang lain, gitu. Itu si anu cerita. Dia sih gak ngomong, gitu. Dekoboni. Gitu, ya. Tapi sebenarnya, dalam kondisi kayak gitu pakai drobonika atau deko. Jadi, kalau misalnya kita bingung mau pakai drobonika atau drobonika, ya, menurut saya pakai drobonika lebih pas aja biar gak salah, gitu. Soalnya deko bonika itu tidak, maksudnya bisa menyeratkan didengar langsung atau dengan inginan, gitu, loh. Jadi, tapi kalau drobonika itu udah jelas menunjukkan bahwa dia memang ingin mendengarkan alasannya secara langsung. Dia ada keinginan untuk mencoba dengerin. Tapi kalau deko bonika kan boleh gak sengaja atau sengaja juga sebenarnya gak salah, gitu. Ngerti gak sih, teman-teman? Gitu, ya. Jadi, cowok yang saya kencan... Apaan sih, nih, Mutia? Cowok yang saya kencan butakan, setelah diketahui ternyata sepupu. Waduh. Pokoknya kayak gini, ya, Rabun. Pokoknya setelah gimana ada satu hal kristiwa, gitu. Oke. Nah, ini teman-teman aturannya. Jadi, dia mau kata kerja berakhiran konsonan atau vokal, pakenya langsung goboni. Yang diketul cucik juga sama. Ada apa teman-teman diketul cucik misalnya? Detah. Itu juga menjadi ketuk boni. Real bulu cucik? Oh, jadi salgoboni, gitu ya. Jadi, setelah tinggal, terus aku amati, nyata aku gak betah di Korea, gitu ya. Bipul cucik misalnya ada gak? Kayaknya kalau bibul cucik, rata-rata kata sifat, ya. Kata kapta, cukta, terus apalagi cukta. Berarti gak masuk, ya. Walaupun ada, kan? Ipta tidak masuk, makanya. Ipta itu, pokoknya rata-rata yang kata kerja itu jarang kena peraturan, apa, ketidak, tidak... Kata kerja tidak beraturan, gitu ya. Ada Ipta, Capta, itu apalagi. Sipta, tau gak Sipta, Tiong? Mengunyah. Iya, jadi ini semua kata kerja, kan? Sipta, gitu kan, ya. Jadi, Ipta, Capta, Sipta ini semua kata kerja. Makai, nangkap, mengunyah, gitu. Nah, kalau yang kata sifat kan apa? Sipta, ya kan? Sipta, gitu kan ya, teman-teman ya. Dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa, kan? Jadi, sebenarnya tidak masuk juga biep bul kucik, ya, Ramun. Rata-rata yang kata kerja, ada biepnya itu tidak masuk ke dalam biep bul kucik. Yang masuk ke dalam biep bul kucik itu biasanya kata sifat. Bul kucik ada apa aja, ya, Ramun? Sedah, ini bisa ya, sedah. Apalagi? Sedah. Nuntugubuni, nuntugubuni, gitu kan. Setelah buka mata saya mati, ternyata saya di Australia, gitu ya. Iya, Ramun. Kali aja, ya. Dia lupa ingatan, gitu ya. Memang lagi tinggal di Australia, gitu kan. Terus rambun kucik apa? Murudah ya, tapi setelah saya enggak tahu kemudian ini enggak cocok, ya. Apalagi sih? Saruda. Ya kan? Setelah potong terus saya amati, ternyata saya salah potong. Harusnya segitiga saya potongnya bulat-bulat, gitu ya. Saru go boni? Tentang aniku water ini, ya. Saruda, apalagi sih, ya, Ramun? Misalnya, oh, saru go boni, ka? Misalnya gini, ulan kan lagi di salam. Abis itu saya mau ngomong-ngomong lanjut, jadi nih, aduh, jangan. Tentang aniku water ini, ya. oh, saru go boni. Nemu, jalki, jala jatong kok kateyo. Kayaknya saya motongnya, kependakan. Oh, onel, oisimman, ma, apa namanya, banman, neju seyo, gitu. Silahkan bayar setengah aja, karena saya melakukan, Padahal, ibu, aku jadi keren, malah gitu. Tareda, apalagi ya, Ramun Tareda, Murda, Gireda, Gireda, apa artinya? Melihara. Koyang, Gireda, Giredo, buboni, apa sih, gitu. Setelah, setelah melihara, dan saya mati, nyata, apa ya, Bekobi, apa, saya lupa deh, lupa. Jadi besar, lebih besar, besar pasak daripada tiang, gitu loh. Dan berarti besar pengeluaran daripada, pendapatan, kan, ya. Bekobi, bega, tokenda, kalau nggak salah. Ini peribahasa ya, Bekobi, besar-pusar daripada perut. Bekobi, bega, tokenda, gitu. Bega, tokenda. Jadi, besar-pusar daripada perut, gimana? Itu berarti besar pengeluaran daripada pendapatan. gitu ya, teman-teman ya, kalor dan sebagainya. Oke, ini gampang ya, Rebun Go Boni. Pokoknya, rumus-rumus yang diawali dengan gilmah, aduh, udah pasti nggak mengenal peraturan-peraturan ini. Oke, gitu ya, teman-teman. Tadah jadi? Sago Boni. Sago Boni. Udah 15 menit ya? Sada. Sago Boni, detak. Sago Boni, ikta. Ito Boni, kota. Sago Boni, kota apa? Setelah coba jalan, terus saya amati, gitu kan ya, ternyata badan jadi ringan, kurang lebih gitu ya. Dan Sida, Sago Boni, Ilhada, Ilhago Boni, Tegenhada, Tegenhago Boni, dan sebagainya. Contohnya nih, coba, iya, saya mau bilang Aviana. Aviana sama, Siti, Siti maja ya? Oh, maja. Oke, A-nya Siti, Aviana-nya B? Avia. Suka nambahin. Ini sebenernya ada kaknya ya, tapi diilain gak apa-apa. Jadi apa? Aduh, tadi pas lagi, makan di luar, kenapa makannya cuma sedikit? Coba pake, eh, coba pake amba, gue selesai, weh. Naduh, mani, buku si poci. Ya, enak nih, paling enak yang di juta-juta. Karena kan ada yang musuhnya ngepas-ngepas, tapi makannya di luar, kan ngebelin banget ya. Saya paling sempel banget, saya kayak gini ya, dengan makan di luar, semangat-mangat gitu. Oke, dan sebagainya. Naduh, kesarami, combi, lo, rambu, hendendek, baca, yuk? Kira-kira jawaban apa yang pasnya, Rambun? Orang-orang bilang, dia itu biasa aja loh. Eh, bener gak sih, dia biasa aja? Kira-kira pake goboni apa? Mana goboni? Apa? Hmm. Soalnya, jangan saya kes. Eh, iya, kan disini kan biolog. Hah? Ini, panah goboni. Yolo, anion nende, chalsing nende, gitu kan. Kan setelah ketemu, terus diamati, cakadun nende. Oke, coba lima menit dari sekarang, ini kecang. Ya. Keren ada video ini. Jok, coba, teman-teman, nomor satu, ini kenapa disini, posisinya ya? nomor satu apa, dua apa, game? Oh, cek, keren ya? Iya. Nanti, nanti pasangan-pasangan ini ya. Tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Waduh, foto ini. Waduh. Patur udah, enggak makan itu. Makan nasi sekarang, Patur. Polat asar udah, nak. Udah, udah, udah makan rataronya, udah. Sekarang makan itu yuk. Makan nasi yuk. Pakai telur tadi, telur budi. Oh, yaudah. Laper lagi. Udah berapa video? Udah berapa menit? Oke, sampai ini 4 menit ya, baru berhenti, kita ngalikin. Kalau udah, aku bisa katain tidak tahu, boleh, teman-teman? Bangga woheyo. Kenapa kamu kesenangan gitu? Bangga woheyo, senangannya. Kelirahan. Oh, mulai, rungannya ya. Jepisih. Gitu kan, terus mutiya nanya, kenapa sih ketemu Hamja itu? Bangga woheyo? Gitu. Hmm. Hmm? Bangga woheyo? Hmm? Terima kasih. 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 terima kasih.